Intro Kacau men Parah banget ya Kok di paus? Gue ngeliat mereka lagi makan Kenapa? Jadi lapar gue jadi penuh makan Iya Makan apa sih itu? Makan mie kayaknya mereka tuh Mie apa ramen itu? Mie, mie Oh mie Lu mau mie? Mau dong Mau ada gue nih, mie enak Ada Nih gue ambilin ya Oke Nih, mie sedap kap Ini mie sedap? Iya Kok gini? Itu mie sedap varian terbaru Oh iya Korean spicy chicken namanya Enak gak nih? Enak, cobain aja cobain Korean tuh Korean-Korean kan Oh iya Mas banget sama nonton korea kita Yoi Nah korean-korean udah nih Sekarang spicy Coba spicy Maksudnya kenyal Kenyal? Spicy 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 kali ya? Oh iya Terasa? Kan ini spicy ya? Kok lu suka? Kan lu gak suka pedes Itu dia Soalnya pedesnya bisa diatur-atur Makanya gue beli Iya Ini gue aja yang makan dulu gak? Gue udah nyetok sih Oh lu nyetok? Iya slow aja Tuh Ada lagi kan gak? Chicken-nya Chicken-nya Ada gak chicken-nya? Korean udah spicy udah Chicken-nya Kerasa? Mana? Ya Ya Terbang kan? Ya kabur terbang Ya terbang lagi ya Biarin aja ya Masih ada satu nih Kayak ada disini Ada sih Bentar aja bukannya ya Bentar aja lah Ini buat yang nonton drakor nih Oh iya Yang demen nonton drakor sambil nyemil Ini Recommended banget nih guys Gue juga nge-recommend ini Soalnya gimana ya Dia praktis Praktis masaknya Biasanya dia juga bisa ganjel laper Betul Misadap kap Misadapnya makin juara Yaudah kacau Ui ya Mer Taruh dulu dah Taruh dulu aja lah Dah Puter 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 Biar sama pak ini kita Biar sama kita ya Yoi Nah keren banget Dah Gapain Oh kita belum opening Bah iya ya Lah gue lupa kita dimana ini Iya kita belum opening Kita dimana ini Oh kita balik lagi guys Di tempat ini guys Kita opening kan dulu kali ya Opening kali ya Yoi Apa-apa dong Apa dari itu dong Tiga Dua Satu Asik banget nih Kembali lagi di podcast Sixto Airways SMA Negeri 61 Jakarta Oke jadi balik lagi nih Kak ngempat gue nih Dari kemarin-kemarin nih Gila Udah kayaknya udah pada kenal lagi sama kita ya Iya 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 Pasti udah pada kenal lah Siapa yang udah gak kenal sama Amir Baut lagi sih Iya Belobek Yoi Gila Kacau Siapa lagi Ngomong yang kemarin nih Lanjutin yang kemarin Lanjutin yang kemarin Lanjutin yang kemarin Lanjutin yang kemarin Yang kemarin kan Kita tuh nyampe bahas di Kebisaan lu Lu bisa basket gitar Dengan kebisaan gue Gue punya Cewek Betina 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 Tapi gue mau dong Sebelum Lu itu gue cerita dulu Iya gapapa sih Kalo lu mau cerita dulu ya Gak apa-apa kalo gue cerita ya Kan keadaan sekarang kan Lagi covid ya Jadi kayak gimana ya Gue ngeliat ya Masih kerasa kan lu tadi kan Aman ya guys kita aman ya Kita udah swipe ko Positif negatif Negatif dua-duanya Nah pas covid ini tuh selama Ini gue memperhatikan temen-temen gue tuh Mereka gak ada yang sukses gitu Kisah cintanya Sedih semua yang gue ngeliatin tuh Iya sih emang Rata-rata sekarang sih Yang di tiktok-tiktok tuh ya juga banyak sedih-sedih Itu gara-gara tiktok tuh kayaknya Jadi pada sedih dah Padahal hidupnya juga biasa-biasa aja Sedihnya mah biasa-biasa aja Keluar rumah juga happy lagi Gara-gara gak boleh keluar rumah Sekarang covid lagi naik Kayaknya mungkin dari situ ya Betul banget Makanya mendingan gue Sekarang gue Kalau gue sih masih keluar-keluar rumah gue Jadi kalau gue galau-galau ya Kadang keluar rumah juga Tapi pakai masker lah ya Pakai masker kan Pakai masker yang ini Mulut Masker mulut Beda ya Masker mulut Soalnya gue kadang-kadang kalau keluar tuh Ya paling kalau ada masalah aja Kalau galau tuh gitu tuh Soalnya langsung hilang Soalnya langsung hilang gitu Tapi gue pernah punya temen Pernah punya temen Sekarang udah gak punya temen Karena pernah Punya lah Masuknya gue pernah punya temen Jadi temen gue itu ada kejadian Jadi dia ini kayak Dia ngebangun satu hubungan Sama yang pengen dideketin sama dia Ceweknya lah bahasanya lah Ini serius ya guys Kalian jangan ada yang ketawa-tawa dulu di rumah Jadi bener kayak Mereka nih ceritanya beda agama Susah dong itu Jadi kayak mereka ngebangun satu hubungan Yang cowok ini Udah suka nih main cewek Gitu sebaliknya Tapi ujung-ujungnya kan mereka beda agama Mereka gak mau kalau ujungnya nanti tuh Ada yang harus pindah agama Ada yang harus ninggalin agama dia gimana Keribut juga Makanya mereka berdua tuh kayak Mutusin Yaudah lah Kita mungkin gak bisa dilanjutin Karena kita beda keyakinan Beda agama Itu bosen sih pak Kayaknya udah pada bosen Bukan agama Tapi ya temen gue begitu Gue juga Kasian juga sama dia Yaudah akhirnya mereka galau Jadi cowoknya galau Kalau ceweknya kayaknya gak tau sih Bisa jadi cowoknya galau Bukan cuma cowoknya aja Bisa gitu Bisa Bisa cewek cowok bisa galau Soalnya gue pernah kayak gitu Yang lu kira ternyata mutusin tuh Sebenernya tuh dia mutusin tuh Ada alasannya juga Alasan-alasan tertentu Oh iya 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 Kayak mereka gak mau Hubungannya makin parah Nanti lanjutannya makin gak beres lah Hubungannya toxic gitu-gitu Mungkin gitu Ya namanya cowok ya gimana sih Kadang-kadang suka kepanjang emosi Meskipun kadang-kadang ada yang kayak gitu Gue juga pernah Oh pernah ya Pengen dengerin nih gue nih Eh baru ngomongin dia nih Mau SMP apa SMA nih SMP dulu deh Lu mau SMP Yaudah jadi waktu SMA tuh gue SMP SMP SMA aja Gue maunya SMA aja Berawal dari masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Di situ lagi hype-hypnya film ini Apa Dua Garis Biru Tau kan Dua Garis Biru Tau tau Film Dua Garis Biru tau Itu ada yang mirip sama pemeran ceweknya Ada anak 61 yang mirip pemeran ceweknya Ada ada Dua Garis Biru siapa sih pemerannya Itu siapa Zara ya Oh iya Lupa gue Mirip banget tuh Ada Ada mirip banget Itu waktu itu Pertama kali tuh kan gue ngeliat dia Kayak Wah cakep banget Langsung tuh itu kayak Cewek yang paling cakep yang pernah gue temuin Temuin langsung tuh Nah artis-artis mah biarin ya Maksudnya temen lah Kalangan sekolah gitu Itu paling cakep Gatau kenapa gue langsung kayak Wah Harus bisa nih Win streak gue nih Streak gue belum pernah ditolak nih Streak tuh Dari SC Terima terus Belum pernah ditolak gue Belum pernah Streak terus Ganteng juga Ganteng juga Ih Liat aja tuh Eh BTW sama gitu tuh Lah iya gue baru nyadar Anjay gitu sama nih Anjay Kalau lu baru nyadar kesana dibuat-buat banget Jangan Ini kan emang sama nih Lanjut nih Lanjut Kayak ngeliat tuh Belum-belum Gue yang nangis Waduh Waduh Aduh Minum-minum lah Minum lu minum Aduh Minum Aduh sabar banget Ah lanjut Jadi gini mbak Kayak Pas Pas ketemu tuh Gue tuh kayak Apa Nggak kuat gitu Nangis 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 Kejepit Kejepit Nangis Kejepit Cinta pada pandangan pertama CPPP Cinta pada pandangan pertama CPPP Cinta pada pandangan pertama Oh CP3 Umur Umur Aduh Betul kan CP3 Iya iya Itu sumpah itu sadaranya Itu gue Baru kali itu Gue demen sama cewek Maksudnya Baru kali itu Jangan dipotong dulu Baru kali itu demen sama cewek Nggak berani ngelakuin aksi Oh selama ini aksi Apaan Nggak berani Gue nggak berani ngelakuin aksinya Jadi gue cuma sekedar mengagumi aja Lu bayangin Itu berapa ya selama Satu tahun Lebih Satu tahun lagi lah Jadi dua tahun Dua tahun Iya Gue ngomong satu tahun lebih Dan gue inget-inget lagi Jadi inget-inget lagi Oke oke Selama itu lu bayangin Cuma sekedar mengagumi doang Mengagumi Iya Sampe Ngelewatin tuh fase-fase jaman Harta-tata tuh Sticker Harta-tata Oh iye iye Masih pernah tau kan Harta-tata Sebenernya tuh Pacaran tuh juga Ngebantu Ini ya Membuka lapangan kerja ya Kayak buka orang yang pengusaha sticker Salah satu temen kita juga ada yang buka Pesan sticker gitu ya Jadi harta-tata Harta-tata Sekarang ya udah Cuma sekarang udah ilang kan Udah udah ilang Apaan tuh kalo beli tuh Katanya jualan bakso sekarang Gak tau deh Dari jualan harta-tata katanya Tapi emang itu ularis banget Apaan yang lu bikin harta-tata apaan Harta-tata apaan Harta-tata Nama Ada namanya tuh Pi Pi Ya harta-tata Cuma dicopot-copot hurufnya Jadi harta-tata Halo Halo Aduh Mau kalo beli tuh kok gak bisa halu tuh Kenapa 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 bisa dijadiin di haluin Lompon gue yang copot Temen gue yang copot Gak tau iseng Kayaknya emang iya deh gue halu dah Kok lu gak marah sih Ya gue gimana ya Sekarang jadi ini bro Insecure sumpah Insecure Turunin standar cewe itu Gak ada ribur-riburnya gue Gimana caranya itu Gak ada gue temen suportif Kayak gitu Lalu doang kayaknya temen suportif gue Sebenernya ada lagi Cuma kayaknya lu dulu dah Lu lu Maksudnya gue cerita juga sih Apaan Gua cerita juga sih Ini cerita juga lah Maksudnya gue doang Jadi tuh Gua pernah suka sama cewe di SMA Gua cerita SMA aja Kan lu cerita SMA Oh iya Gua di SMA juga ya Iya SMA aja Pas di SMA awal-awal masuk Masih lu pernah kan MPLS kayak gue Engga gue gak MPLS Sudah masuk kelas ini ceritanya Oh udah masuk kelas Udah sekolah udah KBM lah Lu pernah lah kayak Misalnya Oh berarti sekelas tuh Enjin Gua pengen ngomong Kan pernah lah sekelas Abis itu Pernah kan lu Misalnya Lu pengen sekolah nih Semangat banget kan Gara-gara ada dia Violation Violation Gara-gara ada dia Sekolah Lu semangat buat gue Semangat buat gue Tunggu sekolah Gara-gara ketemu dia Jadi tuh gue ke sekolah bukan mau belajar Buat ketemu dia doang Iya Jadi gue semakin Kalau dia sakit gak masuk Gak sekolah Gue sekolah tapi Sakit juga gue di sekolah Udah kayak film-film tuh Udah gini banget sebenernya gue sama dia Udah kayak film drama India Drama India gitu Gak gitu banget Jangan sampe gitulah Iya Sampai gitulah Bukan seolah buat belajar Bukan buat pacaran Tapi kan gue ngerasainnya begitu dulu Permasalahan gue Sekarang? Beda lah ya Udah gak ngerasain ya? Udah happy gue sekarang Kapan? Happy Bukan happy? Gak ngerasain? Gak punya Gak punya juga Iya gue gak punya Lupa gue Ntar-ntar penyakit orang kacamata Kenapa tuh? Berembun Berembun Lanjut Lanjut nih kan Abis itu gue deketin dia lah Wajar lah lu suka sama cewek lu deketin Ya gue deketin dia kan Gue deketin Lujung-ujungnya sama balik ke lu tadi Yang lu ngomong Insecure Karena materi Karena gak ada ini Jadi gue kayak Ya dengan ekonomi gue sekarang Gue berbanding jauh dengan ekonomi dia Ngerti kan lu? Jadi gue kayak malas dia deketin dia kayak Jadi gue gini banget Kalo masalah insecure ekonomi sih Cewek nih Ada kan cewek bilang kayak Gaperlu ngapain insecure Pede aja Ya kan pede aja Itu tuh yang ngomong tuh cewek atas Cewek kalangan atas Orang yang kalangan atas Tapi kadang-kadang Ada juga cowok Cowok gitu ngomong Lu gak usah insecure bak Semua itu lu harus bersyukur Emang betul lu bersyukur Iya Tapi yang ngomong tuh Ada yang ngomong Gak ada bersyukurnya Gak ada yang ngomong Lu tuh gak usah insecure Bahasa lu aja Tapi yang ngomong ini Teman lebih jauh dari cewek udah ketim Lebih tinggi Tapi yang ngomong ini Punya mobil Iya Punya banyak lah Pokoknya ah Udah lah pokoknya jauh Pokoknya intinya tuh itu lah nih ya Duit tuh ya Kayak udah gimana sih Di mata kita sekarang Udah kayak BU banget BU Cuma sekarang sih Ya udah kita mikir kayak Duit tuh udah pasti Tolak ngukur lah Ceritanya lah Tapi nih kalo misalkan Lu pacaran tuh gitu Orang tua lu tau gak sih? Gua lebih ke Nunjukin hasil sih Bukan progress Orang tua lu tau gak? Iya Gua lebih nunjukin ke orang tua gua itu Hasil lu bukan progress Jadi Misalkan gua deket ini Gua gak mau cerita sama orang tua gua Oh Lu mau orang tua tau Oh lu jadi gitu Soalnya mago tuh gimana ya Tipikal mago dia ngomong ke gua Mbak El Lu mau Pacaran Terserah kamu Tapi itu pilihan kamu Kalo kamu terganggu Ya kamu yang salah Kalo kamu gak terganggu Yaudah kamu lanjut aja Yaudah Jadi gua mungkin kalo emang pacaran Gua lebih nunggu kehasil aja sih Jadi biar Gua langsung ngasih tau ke mago Aku udah punya cewe ini Jadi gua cerita Gua lebih suka cerita di hasilnya Iya sih kalo gua sih paling ya Emang dari SMP gua tuh selalu cerita Gua pertama-tama emang cerita Ke nyokap Nyokap dulu Baru bokap Karna Nyokap gua tuh ya Lebih ini lah Lebih Enak buat jajak curhat Bokap gua kan kaku Karena ibu kering tau Ya cuman gitu Emang emang gua lebih enak lah pokoknya Jadi kalo gua Mau dapetin cewe Bilang Nih Gimana Ah kurs kurs Enggak udah langsung Boknya dengerin kata orang tua gua Terus gak lama emang Sering ini kan Sering Sering cerita-cerita Sampai Akhirnya Di satu sisi Gua Ngerasain akhirnya pengalaman baru Dimana gua Deket sama Orang tua si ceweknya Nyokapnya Terutama nyokapnya Si cewek Itu baru pertama kali tuh Pengalaman gua Wah itu kayak Lu bayangin nih Gimana sih lu dia Diajak jalan sama nyokapnya Meskipun tuh gua belum pacaran Meskipun belum pacaran Masih tahap PDKT Tapi Yang gua rasain tuh Nyokap gua welcome banget Entah ke semua cowok Atau cuma gua doang ya Cuma tau Sampe welcome banget Nih gini Lu baper gak nih Kalo orang tuanya gini Bilang gini Elba Misalkan Namanya Nama cewek siapa deh Lu samarin deh siapa Enak ya Anas Anas Misalkan Kita Misalkan ya Anas Gini Elba Tante titip Anas ya Baper gak Baper gak Digitin Baper 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 parah Gua digitin waktu itu Makanya Cepet banget Baper ya Makanya berdua kali itu Pengalaman tuh kayak Orang tua si cewek ini Pelok banget lah sama gua Gua disitu loh kayak Udah Langsung gua temuin Temuin gua tuh Gua Lumayan sering lah ke rumahnya Ketemuin orang tuanya kan Kayak Terus gak lama orang tuanya Ajak jalan Ajak jalan dia tuh Ketemua Gua gak ke rumah dia Jadi gua langsung Ketemuan di Mallnya tuh Inisial mallnya Gendare City Itu kayak inisial dong Bukan inisial Gua namanya Gua lagi sedih Gua lagi sedih loh Oh lagi sedih Lagi sedih dengan titip lalu Ya disitu tuh Happy aja Happy aja tuh Tiap gua Nongkrong Pamer-pamer doang kerjaannya Cewek Langsung Langsung pamer cewek Cewek Pas udah sedih tuh Udah diem Gila temen ngedekin ya Ya Cewek 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 gitu Semuanya gitu Gua bingung sebenernya mau jelasin alesan putusnya apa engga ya Soalnya Gimana ya Takut gak enak juga gua Bukan gua yang salah Dia yang salah Sorry Sen Ngomong Ya intinya begitulah ya Tapi sedih kan lu Gua berakhir dengan Gua berakhir dengan Yang namanya Perselingkuhan Oh Jangan ceritanya terlalu deep banget ene Terlalu sedih lah Dan lu tau Ketauannya dimana Di story closefriend SG Instagram Closefriend Disitu tuh Bayangin udah closefriend tuh Lu kalo udah ngeliat closefriend tuh Bawanya seneng kan Wah gua closefriend Pas buka Lagi jalan sama yang lain Langsung disitu Langsung kayak Lagi sedih banget berarti Ngedown Iya gua sampe ngedown Jadi ngeliatnya ngedown begini nih Lagi itu dong Lagi itu Ngedown tuh gimana ya Gua berusaha nghibur diri gua sendiri Oh yaudah Tapi gua udah rekomendasi Yang langsung sedih banget Apaan Buat nghibur diri lu gua udah rekomendasi Buat apa? Nghibur diri lu Nghibur Nghibur kita-kita yang gak tau Nonton pensi Nonton pensi Nonton pensi Nonton pensi Kenapa? Ada namanya Sixto RWS Sixto RWS Sixto Fit RWS apa namanya Gua lupa dah Lu ngerti gak sih kepanjangnya Rhapsody Witchcraft Oh Iya Sixto Nation Fit Rhapsody Witchcraft Wiss Abis dari bahasa Inggris Tentang Sinjago Itu namanya sih Kayaknya sih namanya Eh gak nih Kalo pensi nya kayaknya RWS nya dah Tapi gua kurang tau Kurang tau RWS nya Rhapsody Iya Rhapsody Witchcraft Kayaknya lebih ke RWS nya sih pensi nya Iya Gua gak bisa nyaut nih Lagi sedih Lagi sedih Makanya Gua saran isi lu nonton itu aja Kapan pensi nya Gua pengen gak sedih lagi Tanggal Seinget gua ya Oh 28 Agustus 28 Agustus Gua inget 28 Agustus 28 Agustus 2021 Berarti Dari tanggal 17 Agustus Terus 11 hari ya Kok Kenapa harus dari situ sih Biar enak ingetnya Biar enak ya 11 hari dari 17 Agustus 11 hari dari 17 Agustus Iya Gak salah sih Engga tapi gua udah gak sedih kok sekarang Eh Kenapa gak sedih sih Cewek banyak bos Bukan cuma dia doang Bener gak bos Udah pokoknya udah Udah seneng udah Nanti jangan lupa nonton ya Ntar bareng gua Oh iya guys Buat kalian yang pengen tau tentang RWS itu apa Lebih dalam RWS itu pensi-nya tentang apa Tungguin ya Di episode ketiga Yoi Episode ketiga loh Stay tune ya guys Bye bye Dadah